selamat menikmati yang lebih kesian lagi pertanyaan ini mula muncul di mana menteri-menteri yang lain dan di mana jentera Anwar Ibrahim yang menjadi sasaran ialah Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang lain seperti ada seperti tak ada tak tahu nak kata siapa nak kata salahkan siapa jadi ada yang mencadangkan supaya Anwar Ibrahim rombak semula kabinet yang ada pada waktu ini tukar dengan orang yang lebih kompetitif yang lebih kompiten salah satu yang menggamit memori kita semua ialah Peranan Jekom kalau anda masih ingat yang paling panas tentang Jekom baru-baru ini melibatkan satu video panas ataupun perbualan panas yang melibatkan ketua pengarah Jekom pada waktu tersebut iaitu Dr. Agus beliau telah meletakkan jawatan dan digantikan pula oleh ketua pengarah Jekom yang baru namun seperti biasa fungsi Jekom juga kelihatan masih lagi tidak ber berfungsi dengan sebaiknya itu sebabnya ada netizen kata kalau Jekom tidak dapat berfungsi dengan baik lebih baik sajalah Jekom itu diberhentikan dan jadangan yang paling membuatkan ramai orang mula berfikir ke apa kebenarannya apa kata kalau Anwar Ibrahim rombak saja kabinet tukar kabinet tukar menteri yang tidak kompiten kita mengasihi teringat Allah Yerham Salahuddin Ayub menteri yang paling kompiten seingat kita selepas pemergian beliau selepas kematian beliau kita melihat seperti program Rahmah yang diperkenalkan oleh beliau kini mula ikut mati bersama beliau tidak lagi sehangat dulu kita tidak salahkan sesiapa tetapi itulah realitinya netizen mula menghidu sesuatu Anwar Ibrahim dipuji dan secara peribadi kita dapat melihat Anwar Ibrahim bekerja keras beliau bahkan boleh kata bukan sekadar bekerja over time tapi bekerja sampai tak kenal dunia menurut beberapa netizen dia bekerja dengan kuat sekali bekerja dengan haduking sekejap ke sini sekejap ke sana memang kita nampak Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang sangat bekerja keras tetapi malangnya ada beberapa kabinet menteri yang seakan-akan ada seakan-akan tidak muncul sekejap tak muncul pula sepatutnya Anwar Ibrahim di dalam kesibukan beliau sebagai ketua tentera Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan perlu dipertahankan oleh general-general beliau yang lain yang terdiri daripada menteri-menteri tidak kiralah daripada gabungan mana Pakatan Harapan maupun Barisan Nasional tetapi nampaknya apa yang terjadi seakan-akan Anwar Ibrahim terpaksa menanggung makihamun berbakul-bakul yang seperti nyatakan oleh Anwar Ibrahim sebelum ini dan terpaksa mempertahankan diri beliau sendiri pula tapi yang lebih menarik lagi tulisan daripada Sabudin apabila beliau kata patutnya Lokman Adam lah yang dijadikan ketua pengarah Jekom ada yang setuju dengan cadangan itu dan saya rasa ada juga kebenaran apa yang ditulis oleh sabudin.com ini apabila beliau kata sepatutnya ketua pengarah Jekom adalah Laskar yang paling pertama sekali mempertahankan Anwar Ibrahim fungsinya adalah benar-benar perlu berani dan sanggup mempertahankan Anwar Ibrahim namun demikian apa yang malang sekali seakan-akan Jekom tidak ada langsung tidak menjalankan tugas apa yang ditulis oleh Sabudin beliau kata kalau ikut kepada kelayakan dari segi secara harafiah yang paling bagus menjadi ketua pengarah Jekom ialah menurut beliau setiap lain tiada bukan iaitu Lokman Adam beliau seorang yang sangat hebat dalam komunikasi di media sosial kemampuannya tidak dapat dinafikan bahkan ada yang mengatakan yang dekat dengan Anwar Ibrahim sendiri turut setuju kalau Lokman Adam ahli MT UMNO dan pengarah komunikasi UMNO itu dilantik menjadi ketua pengarah Jekom yang baru dalam berperanan membela Anwar Lokman setakat ini bukan saja lebih ke depan berbanding ketua pengarah Jekom sendiri bahkan Lokman Adam lebih rajin daripada pengarah komunikasi dan ahli MPP PKR sendiri bayangkan kalau Jekom dalam kendalian Lokman Adam anda pasti dapat memikirkannya cuma walaupun Lokman Adam pernah bergeser luar biasa dengan Anwar Ibrahim dengan isu-isu berkait dengan isu kes liwat dua sebelum ini yang mungkin berbekas besar dan sukar dilupakan sehingga kini terutamanya ahli keluarga Anwar Ibrahim dan juga ahli keluarga PKR sendiri tetapi biasalah dalam politik ini semuanya boleh berlaku semuanya harus dilupakan itu episod yang sudah berlalu tidak perlu diimbau lagi cuma satu pesanan buat Lokman Adam kalau terjumpa dengan Anwar apa kata bersalam dan bermaaf maafanlah karena dengan perkara itu mudah-mudahan berkat selalu cium tangan Anwar akan menjadikan rezeki jawatan ketua pengarah Jekom menjadi milik menjadi milik Lokman Adam jadi rakan-rakan semua peminat politik Malaysia apa pula pendapat anda adakah anda setuju kalau kabinet Anwar Ibrahim dibubar atau dirombak adakah anda setuju Lokman Adam menjadi pengarah ketua pengarah Jekom jangan lupa tinggalkan komen anda karena komen anda adalah komen yang amat dihargai dan akan membuatkan kita sama-sama berfungsi ilmu kita jumpa lagi bye-bye Jekom 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 Jekom